Di hadapan relawan, Saudara Jokowi mewanti-wanti jangan salah pilih pemimpin agar tak hilang kesempatan dari negara maju. Jokowi juga mengatakan pilih pemimpin berani. Kepada siapa kriteria pemimpin versi Jokowi itu ditujukan? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Klarissa. Yang berani, pemberani demi rakyat. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Begitu kita kleru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Di depan relawan, Presiden Jokowi berapi-api mewanti-wanti. Jangan salah pilih pemimpin, karena kesempatan jadi negara maju ada di 13 tahun ke depan. Jokowi menyebut kriteria pemimpin harus berani, dekat dengan rakyat, kerja keras, tak hanya duduk, tanda tangan di istana. Relawan Jokowi menyodorkan tiga nama baca pres. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Erlangga Hartarto. Kepada siapa pilihan Jokowi berlabuh? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Klarissa. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Yang berani, pemberani demi rakyat. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan. Bukan itu. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah. Begitu kita kleru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Kriteria pemimpin pemberani sebagai sosok tepat agar tak salah pilih presiden mendatang itu disampaikan Jokowi dalam musyawarah rakyat relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta. Soal pemimpin pemberani yang disebut Jokowi, PDIP dan relawan Ganjar percaya diri mengklaim ciri itu mengarah pada figur gubernur Jawa Tengah yang juga bakal capres Ganjar Pranowo. Piala Dunia U20 itu Pak Ganjar berani mempertaruhkan popularitasnya. Berani katakanlah mengorbankan populismenya, dukungan banyak orang untuk hal-hal yang bersifat sangat mendasar. Apa itu? Konstitusi. Sehari pasca musyawarah relawan Jokowi, Presiden Jokowi tampak akrab dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara puncak penanaman mangruf nasional di Jakarta Utara. Gerindra pun yakin bakal capresnya, Prabowo jadi sosok dengan kriteria yang disebut Jokowi berani. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam musra kemarin ya, tentu itu senada dengan narasi-narasi yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo selama ini. Jadi, kalau ada yang mengatakan apa yang disebut Pak Jokowi itu mengarah ke Pak Prabowo, ya menurut saya wajar-wajar saja dan kami setuju dengan pendapat-pendapat tersebut. Di sisi koalisi perubahan untuk persatuan, PKS menghibur jika baca pres Anis Mas Wedan juga memiliki keunggulan sebagai pemimpin yang cerdas dengan diksi bersayap namun tajam. Menggunakan bahasa yang bersayap tapi tajam, itu kelebihan mereka yang suka membaca. Jadi apresiasi ke Mas Anis dan setuju kekuasaan itu ada di rakyat. Sejauh ini, relawan Jokowi mengajukan tiga nama bakal capres, Kabo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Erlangga Hartarto. Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Erlangga. Tiga nama dan semuanya memang memiliki kelebihan masing-masing. Pak Cawapres kan ada nama Pak Mahfud ya, Pak Sendiaga Uno, dia Pak Muldoko. Sementara untuk nama bakal Cawapres usulan relawan Jokowi, antara lain Menkopal Hukam Bahfud MD, Ketua Umum Kadin Arsyat Rashid, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dan Menteri Parekraf Sendiaga Uno. Di depan musterah relawan, Jokowi juga bilang bagiannya untuk memberi bisikan kuat bagi parpol dan gabungan parpol soal kandidat kuat Capres-Cawapres. Mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai, betul? Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategia itu. Analis komunikasi politik menyebut, Jokowi yang tak bilang gamblang nama Capres usulan relawan sebagai strategi prakondisi komunikasi dengan parpol pengusung para Capres. Iya, ini semacam strategi saja ya. Pak Jokowi melakukan equivocal communication strategy. Jadi strategi yang membuat komunikasinya tidak terlalu jelas, mention nama gitu ya. Tetapi orang bisa membaca konteks dan menghubungkan dengan pesan-pesan yang ada di dalam forum itu. Seperti misalnya yang disebut oleh relawan musra. Dan saya yakin kalau kemudian nama-nama itu sudah disebut oleh Mas Budi dan kawan-kawan, itu juga dengan sepengetahuan Pak Jokowi. Cuman kan ada strategi dua tahap. Pertama musra menyampaikan pada Pak Jokowi, Jokowi kemudian mencoba untuk menyimpan atau buying time gitu ya, membeli wak. Kemudian membuat semacam prakondisi untuk menciptakan komunikasi politik intens ya, terutama dengan kekuatan real politik. Sebut aja misalnya Pak Prabowo, Pak Ganyar, dengan mesin-mesin partai pendukungnya untuk kemudian mengonsolidasikan kuasa politik di kemudian hari. Konsolidasi kekuatan dengan berbagai unsur jelang pilpres si Yogyanya terjadi. Tapi yang jadi fokus utama, tetap harus tunaikan dan tepati janji. Friska Klarissa, Friska Emanuel, Kompas TV, Jakarta.